Intro 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 Halo kita kembali di ajaran Siti Atau Intro 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 Siti Ya Siti Ya Siti Atau Atau Ya Siti Ya Siti Masih bersama kakak kakak dan ibu ibu dan mas ya kan Karena kita sehat bersama Sania Kita mau nanya lagi ini mengenai Sania Eee kita tau bahwasannya kompetitor sangat banyak sekali di Indonesia ini mengenai minyak-minyak goreng Nah mengapa masyarakat di Indonesia ini harus berpindah atau memilih atau menggunakan yang namanya produk-produk dari Sania apa untuk kita sendiri ya memiliki minyak apa produk sendiri minyak goreng Sania yaitu tadi Sania itu adalah Sania teclennya adalah Sania premium cooking oil Kenapa premium Sania premium cooking oil Kenapa premium karena dia vitamin E nya dia lebih tinggi dibanding yang minyak sekelasnya gitu itu yang membedakan ya kita memang vitamin E nya itu waktu produksi itu vitamin E aja jaga benar-benar itu biar tidak terkurang dia dibutuhkan tubuh jadi dia baguslah untuk selain ketika kita konsumsi kan pastinya harusnya ada yang dihasilkan untuk tubuh yaitu vitamin E vitamin SD kan tidak bisa dihasilkan oleh tubuh harus dengan asupan makanan yaitu kita dengan minyak goreng Sania ini kita bisa lah gitu buat goreng kita lebih tinggi kita juga punya minyak Sania Royal yaitu minyak goreng beraroma beraromanya apa minyak kelapa itu tadi dan itu adalah satu-satunya minyak kurang yang bervisi Oh oh visi Oh nah pengen tahu kok visi Oh itu hurufnya namanya V C sama O apakah itu visi visi itu adalah visi coconut oil jadi minyak kelapa Wow aduh minyaknya VG karena tidak melalui proses pemanasan jadi memang masih murni minyak kelapa murni alami itu jadi kita sehatnya dapet rinyahnya dapet kulitnya juga terjaga dengan VCO itu tadi woi luar biasa ya jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan bila anda menggunakan yang namanya minyak goreng Sania mungkin Ibu Wiwin mau nambahin lagi kalau saya sih sama jadi Sania itu itu adalah ditekankan lagi kok vitamin E paling tinggi dibanding dengan yang lain produk yang lain jadi kalau sebetulnya kenapa masuk di supermarket kok klodi atau bintik-bintik itu disangkanya itu jelek gitu loh atau lama sebetulnya kan itu enggak masalah karena memang semua minyak goreng kalau dimasukkan dalam titik beku pasti akan keluar di keluar seperti itu sebetulnya itu enggak masalah oh itu karena asumsinya orang Indonesia itu setiap minyak goreng harus jernih ya dan iya itu perlu diingat juga minyak goreng yang sehat itu bukan yang bening tapi cenderung kuning keemasan karena beta-karotinnya dia tinggi ini informasi ini ya jadi perlu diketahui minyak goreng yang sehat itu bukan minyak goreng yang jernih atau bening yang benih bukan yang bening tapi tapi warnanya keemasan jadi bukan yang bening tapi berwarna kuning keemasan itu minyak goreng yang baik ya terus kalau Anda menemukan minyak goreng di supermarket itu ada bintik-bintik ya ya bintik-bintik ya betul ya kalau ada bintik-bintiknya itu bukan karena minyak gorengnya tapi memang kondisi kalau minyak goreng itu dibekukan atau di suasana yang dingin seperti ini itu akan timbul seperti itu tapi itu enggak masalah enggak masalah enggak masalah jadi buat bapak ibu-ibu kalau belanja ke supermarket atau kemanapun menemukan minyak goreng seperti itu enggak masalah dan carilah minyak goreng Sania Sofia dan Fortuna karena apa ini warnanya kuning keemasan karena itu minyak goreng yang baik oke nah ini harapan kedepan ini dari teman-teman Sania ini untuk masyarakat kota Solo dan sekitarnya seperti apa terhadap Sania ini harapan saya untuk masyarakat Solo lebih sehat lah hitungnya dengan menggunakan minyak goreng Sania betul dan kulitnya lebih halus dan lembab untuk menggunakan sabun ilis ya jadi jangan keliru mandinya pakai ilis mas gorengnya pakai Sania kok wali gorengnya nyanggup ilis sabunnya ke Sania sama pelikan kamu ya ini yang ikut menyatakan bangsa kita ya mungkin Ibu Maya mau menambahkan lagi harapan kedepannya harapannya adalah mungkin tidak ada lagi minyak yang lain maksudnya Sania itu kan dikemas dengan higienis jadi kita benar-benar tahu kualitasnya gitu kalau sekarang kan masih mindsetnya melihat minyak curah itu lebih bening padahal kita tidak tahu proses di sana gitu karena yang disini kan minyaknya lebih higienis betul ya luar sekali jadi pilihlah minyak yang higienis dan warnanya kuning keemasan ini ada-ada di produk-produk Sania oke terima kasih Bu Kiwi terima kasih Mbak Dia sudah disini sudah disini dulu ya jangan lupa buat teman-teman dan prokonco dari perbincangan ini bisa kita tarik satu kesimpulan ya yaitu bahwasannya minyak goreng yang sehat ada minyak goreng yang berwarna kuning keemasan dan ada bintik-bintik di minyak goreng itu bukan minyak goreng yang rusak tetapi karena suhu cuaca ruangan hihihi saksikan terus di Jain Mendel THTV setiap hari Senin Suasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Lipur jam 2 siang nonton di THTV mandem tetapi Sindak mandem pokok pokok seringkali ini kau merendahkan ku melihat dengar sebelah matimu kesempatan itu semua selalu saja kau anggap ku lemah melihat dengar apa yang kau punya aku bukan siapa siapa dirimu coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau lihat siapa dirimu apa masalahnya banyak tanggai dirimu sepuluh kau pilih siapa dirimu halus saja kau anggap ku lemah melihat dengar melihat dengar apa yang kau punya kau sombongkan itu semua terima 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 terima